Hai kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta teman-teman di video kali ini kita akan coba tes di Poco X3 Pro untuk aplikasi security terbaru versi 7.1.4 semoga aja di sini kasusnya enggak sama seperti di Redmi Note 11 ya jadi ada yang dihilangkan untuk fiturnya seperti video toolbox dan lain sebagainya nah kebetulan di sini untuk Poco X3 Pro saya sudah di MIUI 13.0.5 Global me ya kita akan coba di versi ini apakah dia bisa atau tidak langsung aja di sini cek dulu seperti biasa untuk aplikasi security nya di sini saya menggunakan versi 7.1.3 sebelumnya nah ini dia teman-teman ya masih versi ini kita akan coba update dari versi ini ke versi 7.1.4 Bagaimana nih teman-teman ya Oke nah sebelumnya di sini kita coba lihat dulu di versi ini untuk di bagian pengaturan kemudian di bagian fitur spesial teman-teman ya Nah fitur spesial bila sisi di jendela mengambang ruang kedua seperti ini ya ini enggak ada masalah nih bila sisinya aman disini ya Nah seperti ini kemudian di bagian baterai di bagian baterai juga aman balance juga ada seperti ini dan di bagian sini di bagian tentang telepon juga seperti ini ya kita coba lihat di bagian sistem file-nya itu seperti apa Oke ini sedang membaca kita klik Nah di sini sistem lognya seperti ini jadi dia enggak ada memori extension ya seperti yang terbaca di pokok di Redmi Note 11 sebelumnya ini di sini enggak ada nah kemudian untuk di bagian sini ya di bagian keseluruhan spesifikasi untuk fitur RAM virtualnya sudah saya aktifkan sebetulnya tapi enggak ke-detek Oke langsung aja ya di sini kita coba update ke versi terbaru untuk aplikasi security nya kita akan coba lihat nanti Apakah dia akan yang sama-sama enggak bisa kebuka seedbar nya di Poco X3 Pro ini ya karena ini versi Cina teman-teman ya Oke langsung aja kita masuk ke aplikasinya kita coba install di sini gimana nih ya teman-teman Oh ini ke file manager sini sudah ada file-nya ya kita coba install aja versi 7.1.4 Oke langsung aja kita install kita update mudah-mudahan di sini enggak terjadi masalah teman-teman ya Oke kita tunggu aja aplikasi terinstall ternyata di sini ini kita selesai dulu aja Oke kemudian kita coba lihat dulu versinya mudah-mudahan di sini karena ada tuh teman-teman disitu sudah terinstall tetapi pas dilihat cek versi masih sama 7.1.4 ya Oke sudah berubah langsung aja di sini kita cek lagi di bagian pengaturan seperti ini kemudian kita coba lihat di bagian tentang apa sih fitur spesial sorry nah kita coba di fitur spesial oke sama ya seperti ini enggak ada masalah fitur seatbar juga ada kemudian di sini untuk jendela mengambang sama seperti ini enggak ada masalah ruang kedua juga ada sama ya enggak ada masalah kemudian untuk di bagian baterai bagian baterai juga sama ya balance untuk di bagian sininya basahnya normal bukan derajat celsius kemudian kita coba lihat nih di bagian tentang telepon nah di bagian tentang telepon di bagian penyimpanan kita coba lihat di bagian sistem filenya nih ya Oke kita coba lihat nah langsung aja kita klik Oke jadi sama ya di sini untuk versi global memang ini kemungkinan untuk versi global versi Cina ini dia memang bener-bener nggak work sama sekali sama sekali nggak ada perubahan untuk di Poco X-ray Pro saya ya Nah nanti coba jadi teman-teman jadi versi MIUI Indonesia nya untuk versi security ini apakah di bagian sistem filenya ini ada perubahan atau tidak ya coba aja teman-teman enggak papa nanti kalau enggak bagus ataupun jelek bisa di apa di downgrade lagi seperti video saya sebelumnya di Redmi Note 11 ya Oke seperti itu langsung aja di sini kita coba lihat di bagian game turbonya ya langsung aja kita masuk ke dalam game turbonya kita coba lihat apakah GPU settingnya yang hilang hahaha teman-teman ya ini kasusnya seperti ini memang di Poco X-ray Pro saya di MIUI Global Mi ya jadi setiap kali ganti ke versi Cina itu untuk di bagian GPU settingnya atau customnya dia hilang jadi kita harus ubah dulu di bagian set edit nah seharusnya kalau misalkan ini versi stabil itu enggak hilang teman-teman seperti itu ya Nah untuk di di apa di GPU settingnya kalau hilang juga biasanya di Poco X-ray Pro itu kalau di reset ya di reset di restart gitu kan itu baru nanti hilang nah ini ganti-ganti security dia hilang untuk GPU settingnya seperti jadi mau nggak mau kita harus aktifin lagi di set edit kan gitu kita ubah lagi menjadi true ya ini nih ini penyakitnya Poco X-ray Pro seperti ini dia itu nggak bisa permanen teman-teman yang nggak bisa permanen kecuali kita hapus aplikasi Joyose cuman itu beresiko sih kalau menurut saya ya jangan dihapus ya ini true Oke seperti ini kita sudah ubah keluarkan dan disini kita coba masuk lagi ke dalam game turbonya ya saya ke dalam game turbonya seperti ini eh selanjutnya di sini kita coba aja setting dia masih tetap tuh ya nggak kereset untuk settingnya tapi dia hilang untuk GPU settingnya aduh ya kita coba lihat di bagian setting atau di bagian pengaturan dia bahasa Inggris ya bahasa Inggris gitu temen-temen ya Oke langsung aja disini kita coba lihat untuk UI bila sisinya kita coba disini dia apakah terdeteksi di poster Oke dia di poster ya sukses full katanya kita coba lihat lagi disini Oke langsung aja ya kita coba geser aja satu nggak keluar lagi nggak keluar teman-teman ya nggak keluar Nah tuh nggak keluar Oke nggak keluar ya tuh ini nggak keluar tetapi di sini saya penasaran dengan sitbar kita coba ya sitbarnya kayak saya kan tadi matiin nih sitbarnya kita coba ini keluarin dulu gini aja Nah kita masuk dulu ke bagian pengaturan di bagian pengaturan di bagian fitur spesial disini kita coba pilih sisinya kita aktifin nah ya sebelah mana nih Nah sebelah sini eh kita aktifin kemudian kita lihat lagi di game Oke toro fantasy nah dia coba geser Hai nah ya bak ya tuh bukan bak sih memang enggak support disini nah kita coba lagi nah jadi kalau misalkan untuk game ya kita coba aktifkan sitbar itu sitbarnya bisa keluar muncul tetapi untuk eh game game Turbo ataupun sitbar game Turbo UI game turbonya dia nggak keluar teman-teman nah ini contoh ya di sini tadi ini saya aktifin mode sitbarnya dia ada keluar tuh ya dia ada keluar contoh disini kita mau coba masuk sini ini ada ya bisa ataupun di sini WhatsApp ya telegram gitu kan ini telegram bisa di sini teman-teman ya kita coba buat layar mengambang bisa kan seperti itu ini bisa nah nah ya itu teman-teman tuh ya ini bisa ya contoh ini eh CPU throttling bisa gitu teman-teman ya di sini terkait game Turbo versi terbaru ataupun aplikasi security versi 7.1.4 di Poco X3 Pro oke ya Nah untuk gaming tes mungkin nanti kita akan coba ya di channel kita gaming official seperti biasa biasa biar tidak terlalu panjang juga ini videonya teman-teman di sini cukup saya review aja dulu untuk aplikasi security jadi channel ini gitu kan Nah jadi untuk di versi 7.1.4 ini dia bisa mengeluarkan sitbar seperti ini bukan sitbar game Turbo ya kalau set sitbar game Turbo ini nggak bisa dia error tapi kalau sitbar seperti biasa ini dia bisa seperti itu teman-teman ya ini untuk di Poco X3 Pro seperti itu ya Oke itu aja mungkin teman-teman ya di video kali ini bulan-bulan ini ada informasi yang bermanfaat sampai ketemu lagi di video selanjutnya Oke